Skul van de Tukom adalah Akademi Ajax Amsterdam yang berhasil menciptakan pemain-pemain bintang di Eropa. Beberapa dari mereka bahkan menjadi legenda di timnya masing-masing. Baru-baru ini ada van de Beek yang ditransfer ke Manchester United seharga 40 juta euro. Masih banyak contoh sukses dari Akademi ini yang menelurkan pemain-pemain berbakat. Apa yang membuat Akademi Ajax unggul dari yang lainnya? Cetak gol akan merangkumnya sebagai berikut. Ajax Amsterdam adalah tim terkuat di Belanda. Mereka mengoleksi 34 gelar Eredivisi, 19 trofik INBV, dan 4 kali juara Liga Champions. Seperti klub-klub raksasa lainnya, Ajax juga punya Akademi Sepak Bola yang tersohor. Bisa dibilang Akademi Ajax adalah yang terbaik di dunia. Tidak ada Akademi Sepak Bola yang berhasil menelurkan pemain bintang sebanyak Skul van de Tukom. Tidak hanya bermain untuk Liga Belanda, pemain bintang hasil binaan Ajax menyebar di Liga Top Eropa. Dulu kita mengenal Johan Cruyff, Frank, dan Ronald Deboer hingga Frank Rijkaard. Di era saat ini ada Franky De Jong, Matisse De Ligt, dan Donny van de Beek. Selain menghasilkan bibit-bibit unggul, mereka juga sukses membeli pemain berharga murah, lalu dijual dengan harga fantastis. Contohnya ada Hakim Ziyeh yang dibeli 11 juta euro dan dijual nyaris 4 kali lipatnya. Cetak gol akan mengulas kehebatan Akademi Ajax Amsterdam sebagai penghasil pemain bintang sebagai berikut. Memproduksi Bintang Elit Perbedaan finansial yang cukup drastis antara tim elit dan tim yang berada di bawah mereka membuat Ajax harus rela melepas pemain-pemain bintangnya. Pergi ke klub dan liga yang jauh lebih besar. Apalagi Eredivisi tidak begitu kompetitif. Menjadikan pemain bintang Ayax semakin yakin untuk hijrah ke liga yang lebih menjanjikan dan mampu mendongkrak namanya. Jadi kapanpun Ajax menghasilkan pemain penuh talenta, mereka akan gagal menjaganya dari tim yang bertabur bintang. Mereka selalu datang dengan penawaran menggiurkan dan secara hitung-hitungan jauh lebih menguntungkan. Masih teringat bagaimana kuatnya Ajax di Liga Champions musim 2018-2019 yang lalu. Waktu itu, The Golden Zonen berhasil menaklukkan klub-klub papan atas yang jelas lebih diunggulkan. Di babak 16 besar, mereka mengungguli Real Madrid dengan total agregat 5-3. Kemudian di babak 8 besar, Ajax melibas Juventus dengan total agregat 3-2. Ajax yang berhasil melaju ke partai semifinal harus mengakui keunggulan Tottenham Hotspur dengan total agregat 3 sama. Sayangnya, Spurs lebih unggul dalam jumlah gol tandang. Meskipun hanya melaju hingga babak semifinal, Ajax mendapatkan apresiasi yang besar sebagai klub kuda hitam. Dalam kompetisi itu, jutaan pasang mata tertuju pada pemain muda Ajax yang tampil luar biasa. Ada Matis De Ligt, Franky De Jong, Donny van de Beek, hingga Hakim Ziyech. Benar saja, setelah Liga Champions berakhir, De Jong langsung diboyong oleh Barcelona dan De Ligt ke Juventus. Sementara Hakim Ziyech baru didatangkan ke Chelsea dan Donny van de Beek sedang merumput di Old Trafford. Akademi Akademi Ajax terkenal sebagai The Two Combs, The Future. Terletak di samping jalan raya di Amsterdam. Sebuah area latihan pemain muda yang berbentang seluas lebih dari 14 hektare. Terdiri dari 7 lapangan latihan utama dan satu lagi lapangan yang terpisah untuk tim senior. Selain lapangan latihan, terdapat gedung berlantai dua yang terdiri dari loker, gym, kolom renang, dan fasilitas pelatihan. Menghadap tempat latihan, terdapat cafe yang menyajikan makanan untuk para pemain setelah latihan dan pertandingan. Organisasi ini mengelola belasan tim junior yang tampil di beberapa liga pemuda di negara tersebut. Anak-anak bergabung dengan Akademi ini sejak usia 8 tahun dan berlatih sampai mereka menjadi pemain di tim utama. Saat ini Akademi Ajax menampung hingga sekitar 200 pemuda dari seluruh negara yang berusia 7 hingga 19 tahun. Perbedaan Ajax Amsterdam dengan Akademi yang lain. Tidak lengkap kalau membahas Akademi Sepak Bola tanpa menyinggung La Masia, Nappenseit Salke, Akademi Arsenal, dan Akademi Manchester United. Selama bertahun-tahun, mereka sukses menghasilkan pemain-pemain terbaik Eropa. Namun, School van de Tukom milik Ajax Amsterdam punya keunggulan lebih. Menurut statistik dari The International Center of Sports Studies di tahun 2019, Ajax paling berprestasi. Mereka menempati peringkat pertama dalam menghasilkan pemain yang bertanding di liga terbaik Eropa. Di musim kemarin, Ajax mencatatkan 77 pemain berbakat dalam 10 tahun terakhir. Tersebar dan bermain di 31 liga domestik terbaik di Eropa. Angka tersebut bukanlah angka yang mudah untuk dicapai Akademi manapun. Jangan lupa, pemain yang saat ini merumput bersama PSM Makassar, Ezra Walian, juga pernah berlatih di sana. Dulu, Ezra Walian sempat satu tim dengan Donny van de Beek. Di ayak, sepak bola dipandang sebagai cara hidup. Pemain yang datang diajarkan untuk melihat olahraga sebagai perkembangan dan kedewasaan dalam hidup. Menang bukan tujuan utama, tetapi soal pengembangan dan modifikasi permainan. Tidak hanya secara profesional, tapi juga dalam diri mereka sendiri. Pemain selalu didorong di waktu ruang mereka untuk bermain 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4, hingga 5 lawan 5 dengan teman-teman mereka. Dengan menganggap sepak bola sebagai sebuah permainan, pemain akan cenderung mengeksplorasi lebih banyak. Sepak bola bukanlah sebuah rutinitas. Sebuah modal untuk mengembangkan naluri dasar mereka. Budaya dan gaya pelatihan. Dulu, Rino Smisel membuat booming Akademi Ajax Amsterdam. Dia memperkenalkan sebuah keindahan dari strategi total futbol kepada dunia. Sebelum dipopulerkan oleh Johan Cruyff. Mengadaptasi para pemain dengan formasi 4-3-3 selama bertahun-tahun, Ajax telah mengatur rencana permainan mereka dengan menjaga inti dari total futbol supaya tetap utuh. Mereka telah mengembangkan apa yang disebut sebagai model tips. Singkatan dari teknik, insight, personality, dan speed. Kepribadian dan kecepatan adalah sifat alami. Sementara wawasan dan teknik dapat dikembangkan. Setiap pemain Ajax harus menguasai 4 kriteria tersebut. Pelatih di Akademi selalu memfokuskan permainan untuk menguasai bola. Kalau pemain bisa menguasai bola, maka dia tidak perlu melihatnya lagi. Pemain kemudian dapat melihat situasi lapangan. Kemana harus mengoper, kapan harus tendangan langsung, atau berpindah posisi. Mereka percaya untuk berkembang dalam permainan bukanlah rutin bertanding dan menang. Tapi terus-menerus mengulang latihan hingga akurasi tercapai. Ajax sukses membawa para pemainnya ke tingkat kemampuan yang tertinggi. Setelah itu, para pemain akan terus berlatih hingga masuk ke squad utama, atau pergi keluar mencari tempat yang lebih baik. Bintang yang sukses bersama Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam telah menjadi kekuatan yang diperhitungkan di sepak bola Eropa. Mereka memulainya dengan invasi di European Cup, atau yang kini dikenal sebagai Champions League. Ajax memenangkan trofi bergensi tersebut selama 3 musim secara berturut-turut. Dari musim 1970-1971 hingga 1972-1973, squad The Golden Zonen kembali memenangkan European Cup musim 1994-1995 yang kalah itu dilatih oleh Louis van Gaal. Mereka tidak terkalahkan dalam 52 laga domestik dan 19 laga di European Cup. Klub yang kini bermarkas di Amsterdam Arena itu menampilkan pemain-pemain berbakat seperti Edwin van der Sarf, Clarence Seedorf, Frank Rijkaard, dan Edgar Davies. Membawa Ajax sukses tampil sempurna. Ajax memang sukses dalam merubut perhatian penggemar sepak bola di dunia. Memenangkan European Cup dan Eredivisie tentu menjadi peristiwa bersejarah yang tidak tergantikan hingga saat ini. Sekarang kita memang tidak banyak melihat kesuksesan Ajax Amsterdam di level Eropa. Tetapi ada satu hal yang selalu mereka banggakan. Akademi Ajax yang selalu menghasilkan pemain terbaik di benua Eropa. Salah satunya adalah dia yang namanya diabadikan sebagai Stadion Ajax Amsterdam, Johan Cruyff. Salah satunya Johan Cruyff, yang namanya diabadikan sebagai Stadion Resmi milik Ajax Amsterdam.